Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali kelajaran matematika dan semoga sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal ayo kita berlatih 6.4 Alaman 46.43 Buku Matematika kelas 8 SMP yaitu mengenai bab 6 Teorema Pitagoras Sekarang kita mulai dengan nomor 1A Oke nomor 1A ini adalah sebuah sisi 3 siku-siku dimana kedua sisi siku-sikunya sama panjang jadi ini sebenarnya A ini sama panjang dengan ini namun walaupun gambarnya ini tidak sama tapi ini adalah menunjukkan sama karena ada garis ininya jadi kalau ini A ini juga panjangnya adalah A Sekarang kita mau cari panjang A Sekarang kita buat perbandingan bahwa ini 1 berbanding akar 2 akan sama hasilnya A berbanding akar 32 jadi saya ulangi ini banding ini sama dengan ini banding ini jadi ini perbandingannya ini 1 banding akar 1 banding akar 2 sama dengan A banding akar 32 kalau ada matematika begini kita kali pinggir kali pinggir tinggak kali tinggak karena yang kita cari A nya maka kita kali dulu bagian tinggak 2A kali A sama dengan A akar 2 ini tulis kembali sama dengan pinggir kali pinggir 1 kali akar 32 yaitu tetap akar 32 sekarang kita mau cari A nya pisahkan ini jadi akar 2 ini jadi bagi hasilnya sama dengan akar 32 dibagi akar 2 32 bagi 2 itu 16 diakarkan dapat 4 jadi A nya ini panjangnya 4 ini juga 4 boleh juga pakai pitagoras kayak seperti ini sama hasilnya yaitu 4 sekarang bagian B B ini kita disuruh cari lagi ini jadi ini karena ini diketahui maka kita akan buat perbandingan ini banding ini nah sekarang kita buat perbandingannya jadi kalau ini 1 ini akan berbanding 2 1 berbanding 2 jadi ini sama juga ini panjangnya ingat ini 72 ini 72 walaupun ini dalam gambar tidak sama tapi ini menunjukkan sama panjangnya sekarang kita mau cari ini sisi miring jadi 1 banding akar 2 sama dengan 72 banding A kita karena kita cari A nya berarti pinggir kali pinggir 1 kali A tetap A akar 2 kali 72 sama dengan 72 sama dengan 72 akar 2 jadi penyelesaiannya sampai disini boleh juga pakai pitagoras kayak seperti ini hasilnya akan sama sekarang bagian C bagian C ini akan dicari B nya kita buat perbandingan bahwa B B banding A 16 jadi B banding A 16 sama dengan akar 3 jadi ini kalau perbandingannya adalah akar 3 banding 2 kita kali pinggir kali pinggir B kali 2 2 B tinggal kali tinggal 16 kali akar 3 16 akar 3 kita cari D nya yaitu ini bukan 26 tapi A 16 ini A 16 akar 3 bagi 2 dapat 8 akar 3 jadi panjangnya B adalah 8 akar 3 oke sekarang kita pindah soal nomor 1 D 1 D ini ditanya adalah panjang D nah kita langsung saja buat perbandingan bahwa 1 banding 2 sama dengan oh ini ada 2 pertanyaan ini dulu dicari C nya jadi 1 banding 2 sama dengan C banding 17 akar 2 sekarang kita selesaikan kali silang kali ini 2 kali C 2 C 1 kali 17 akar 2 tetap 17 akar 2 berarti C nya sebenarnya 7 akar 2 bagi 2 nah sekarang untuk cari D oke yang D nya ini D nya sama dengan berapa kita buat perbandingan akar 3 banding akar 2 sama dengan D banding 17 akar 2 kita kali 2 kali D 2 D sama dengan akar 3 kali 17 akar 2 sama dengan 17 akar 6 jadi D nya sama dengan 17 akar 6 bagi 2 nah inilah penyelesaiannya nah sekarang kita pindah pada soal bagian E bagian E ini ini E yang ditanya adalah pertama A nya kita buat perbandingannya 1 banding 2 1 banding 2 sama dengan 5 ini 5 berbanding A kita kali 1 kali A A 2 kali 5 10 jadi A nya panjangnya adalah 10 kemudian kita cari panjang B B sama dengan berapa kita buat perbandingan lagi 1 banding akar 3 sama dengan 5 banding B kita kali 1 kali B B sama dengan akar 3 kali 5 sama dengan 5 akar 3 jadi B panjangnya adalah oh ini 5 akar 3 sekarang bagian F pertama dicari D nya kita buat perbandingan 1 banding 2 sama dengan D banding 20 oke kemudian kita kali 2 kali D 2D sama dengan 1 kali 20 20 D nya sama dengan 22 20 bagi 2 berarti D nya dapat 10 jadi panjangnya ini D adalah 10 kemudian cari panjang E buat lagi perbandingan akar 3 banding 2 sama dengan E banding 20 kita kali ini D nya 2 kali E 2E akar 3 kali 20 sama dengan 20 akar 3 cari E nya sama dengan 20 akar 3 bagi 2 yaitu E nya sama dengan 10 akar 3 jadi jawaban E ini adalah 10 akar 3 sekarang kita tindak nomor 2 nomor 2 ini adalah gambar persegi jadi ini panjangnya sama semua akan disuruh cari keliling persegi ini berapa jadi kita harus cari dulu ini panjangnya anggaplah disini B C ini berapa panjangnya jadi karena ini siku siku oke ini siku siku berarti kita buat perbandingan 1 berbanding akar 2 sama dengan BC banding AC jadi 1 banding akar 2 sama dengan BC banding AC sekarang kita ganti angka 1 banding akar 2 sama dengan BC banding 18 akar 2 BC akar 2 kita kali ini akar 2 kali BC 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 akar 2 sama dengan 1 kali 18 akar 2 itu tetap 18 akar 2 BC nya 9 18 akar 2 dibagi dengan akar 2 nah ini persis BC sama dengan 18 sekarang sudah dapat 18 ini berarti ditanya kelilingnya berarti kelilingnya sama dengan 4 kali 18 4 kali BC karena ada 4 ini yang sama 1 2 3 4 jadi 4 kali 18 yaitu sama dengan 72 jadi keliling persegi adalah 72 satuan keliling sekarang kita pindah soal nomor 3 nomor 3 ini adalah segitiga siku-siku sisi siku-sikunya sama panjang jadi ini sama panjangnya lalu kita disuruh cari luasnya jadi pertama-tama kita ini dulu tulis dulu hipotenus atau sisi miringnya ini 16 nah sekarang A nya adalah ditanya anggap lah ini adalah A sekarang kita buat perbandingan 1 banding akar 2 sama dengan A banding H ini hipotenus atau sisi miring kita ganti 1 banding akar 2 sama dengan A banding 16 kita kali tengah akar 2 kali A sama dengan A akar 2 sama dengan 1 kali A 16 A nya sama dengan 16 bagi akar 2 nah jadi kita cari L nya luasnya sama dengan berapa rumus luas segitiga ini adalah 1 per 2 kali A 1 kali tinggi tinggal kita ganti 1 per 2 berarti luas 1 per 2 kali A 16 ini A 16 A nya adalah 16 akar 2 ini tadi 16 akar 2 dikali 16 akar 2 jadi luasnya sama dengan 64 jadi luas segitiga adalah 64 cm per segi oke sekarang nomor 4 apa yang salah dengan gambar di bawah ini jelaskan nah sekarang dia bukan buat segitiga siku-siku disini disininya 8 disini sudut 60 nah ini seharusnya kita buat perbandingan apakah ini 8 jadi perbandingan sudut yang dibentuk segitiga dengan panjang sisi tidak sama misalnya perbandingan 8 banding 17 8 banding 17 itu tidak sama jadi ini ditulis tidak sama dengan 1 banding 2 seharusnya ini adalah sama yaitu seharusnya ini 17 ini diganti dengan 16 nah karena ini tidak sama maka gambar ini salah kalau ini dikatakan segitiga siku-siku sekarang nomor 6 nomor 6 ini dicari tentukan luas persegi panjang KLMN berikut jadi kita disuruh berapa luasnya ini tentunya kita cari dulu panjang NK ini karena luasnya nanti harus panjang kali lebar panjang kali lebar ini cari dulu NK NK adalah banding NL sama dengan 1 banding 2 jadi NK banding 8 sama dengan 1 banding 2 2 NK ini kali sama dengan 8 NK nya 8 bagi 2 sama dengan 4 jadi ini adalah panjangnya 4 sekarang KL 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 banding NL sama dengan akar 3 banding 2 akar 3 banding 2 sama dengan KL banding 8 sekarang kita selesaikan 2 kali KL 2 KL sama dengan akar 3 kali 8 8 akar 3 KL sama dengan 8 akar 3 bagi 2 jadi KL sama dengan 4 akar 3 jadi ini panjangnya adalah 4 akar 3 setelah kita cari panjang dan lebarnya ini sudah diketahui maka kita tulis rumus luas luas itu adalah panjang kali lebar kebetulan disini panjangnya atau lebarnya adalah NK kali KL panjangnya ini jadi 4 kali 4 akar 3 sama dengan 16 akar 3 jadi luar persegi panjang ini adalah 16 akar 3 cm persegi dengikanlah pembahasan kita mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh